Pemerintah Kota Lok Somawe menutup akses jalan menuju pasar tradisional Pusong kecamatan Banda Sakti pada Jumat 19 Mei. Upaya ini terpaksa dilakukan karena sebelumnya petugas telah memberikan dua kali surat peringatan, namun para pedagang liar masih enggan membongkar lapak secara mandiri. Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH di Audin menyampaikan, pedagang liar yang berjualan di pinggir jalan telah menimbulkan sejumlah masalah, terutama soal kebersihan kota. Rencananya penutupan ini akan dilakukan selama sepekan. Petugas selanjutnya akan menertibkan kawasan tersebut dan para pedagang dipersilahkan untuk berjualan pada bangunan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah setempat. Dari Kota Lok Somawe Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara mewartakan.